Gelar juara merupakan target utama dari seluruh pemain NBA. Ketika mereka masuk ke NBA, pasti tujuan mereka adalah mendapatkan gelar juara. Sepanjang sejarah, kita sudah melihat banyak sekali pemain yang sudah mendapat gelar juara. Nah, pada hari ini, Ina Basketball akan membahas hal yang agak sedikit anti-mainstream, yaitu pasangan ayah anak yang pernah meraih juara. Akan ada beberapa pemain beken yang masuk ke daftar ini, mulai dari Clay Thompson, Bill Walton, dan masih banyak lagi. Ingin tahu selengkapnya? Kalau begitu, mari kita langsung mulai. Nomor 1, Matt Gokas Senior dan Matt Gokas Junior Matt Gokas Senior dan anaknya Matt Gokas Junior merupakan pasangan ayah anak pertama yang berhasil meraih juara di NBA. Gokas Senior meraih gelar juaranya di tahun 1947, di mana ia saat itu bermain untuk Philadelphia Warriors. Saat itu, Gokas yang berstatus sebagai rookie, berhasil mencatatakan rataan 0,3 poin per game dan 0,3 asis per game. Oh iya, ngomong-ngomong, gelar juara tahun 1947 ini merupakan gelar juara pertama di NBA. NBA, atau yang dulu dikenal sebagai BAA, berdiri pada tahun 1947, dan saat itu, juara BAA adalah tim Philadelphia Warriors. Sayangnya, gelar juara itu rupanya menjadi gelar juara pertama dan terakhir dari Gokas Senior. Beberapa bulan setelah mendapat juara, Gokas Senior mengalami kecelakaan mobil, yang menyebabkan kekinya harus diamputasi dan memaksanya untuk pensiun. Sama seperti ayahnya, Gokas Junior juga mendapat gelar juara di musim pertamanya. Pada tahun 1967, Gokas Junior yang masih berstatus sebagai rookie, berhasil mendapat gelar juara NBA. Gelar juara ini berhasil ia dapat, usai ia dan timnya berhasil mengalahkan San Francisco Warriors. Tidak seperti ayahnya yang tidak terlalu memberikan banyak kontribusi di final, Gokas Junior punya peran yang cukup besar. Sebagai seorang rookie muda, Gokas saat itu berhasil mencatatkan rataan sekitar 5 poin dan 2 rebound di final. Nomor 2, Rick Berry dan Brent Berry Kalau kalian penggemar sejati NBA, kalian pasti tahu dengan keluarga ini. Keluarga Berry merupakan salah satu keluarga terbesar di NBA. Total sudah ada 5 pemain dari keluarga Berry yang bermain di NBA. Antara lain Bruce Hale, Rick Berry, John Berry, Brent Berry, serta Drew Berry. Dari kelima anggota keluarga Berry tersebut, hanya Rick dan Brent lah yang pernah mendapatkan gelar juara. Rick mendapatkan gelar juaranya ini di tahun 1975. Saat itu, Rick yang berhadapan dengan Washington Bullets berhasil menang dengan skor 4-0. Tak hanya menang dan mendapat cincin juara, Rick juga saat itu dinobatkan sebagai finals MVP. Ia mendapatkan finals MVP ini usai ia menjadi pemain terbaik di serial final tersebut. 30 tahun kemudian, anak Rick, Brent, berhasil mendapat gelar juara. Saat itu, Brent yang bermain untuk Saint-Antonius Purss berhasil mendapat juara usai mengarahkan piston di babak final. Oh iya, ngomong-ngomong, Brent tidak hanya mendapatkan satu gelar juara. Pada tahun 2007, ia lagi-lagi berhasil mendapat juara usai ia dan timnya sukses mendudukan Cavaliers di final. Nomor 3, Bill Walton dan Luke Walton Usai Guokas dan Barry, pasangan ayah anak Walton pun menyusul menjadi pasangan ketiga yang berhasil meraih juara. Bill merupakan salah satu pemain terbaik di era 70-an. Di era tersebut, ia berhasil mendapatkan berbagai penghargaan, mulai dari MVP, juara NBA, finals MVP, all-star, dan masih banyak lagi. Gelar juara pertama Bill didapat pada tahun 1977. Saat itu, Bill yang mencatatkan rataan 18 poin dan 19 ribon juga dinobatkan sebagai finals MVP di final tersebut. Sembilan tahun kemudian, Bill belum mendapat gelar juara keduanya. Bill sudah bukan lagi pemain terbaik di gelar juara keduanya ini. Saat itu, Bill yang sudah terkena banyak cedera hanya bisa menjadi pemain pelapis dari bangku cadangan. Meski hanya berperan sebagai cadangan, tapi Bill punya peran yang vital dalam gelar juara di tahun 1986 tersebut. Ia saat itu merupakan pemain cadangan terbaik di serial final tersebut, mencatatkan rataan 8 poin dan 7 ribon. Luke Walton memiliki perjalanan karir yang berbeda dengan ayahnya. Tidak seperti ayahnya, Luke tidak pernah menjadi seorang bintang di NBA. Meski begitu, Luke tetap berhasil meraih gelar juara. Dan bahkan, ia berhasil meraih gelar juara ini sebanyak dua kali. Pada tahun 2009 dan 2010, Luke yang merupakan member dari Los Angeles Lakers berhasil meraih back-to-back champion. Luke sendiri saat itu bertugas sebagai pemain pelapis di dua serial final tersebut. Ia saat itu berhasil menjadi forwarder yang solid dari bangku cadangan. Jadi, kesimpulan dari semua ini, Bill Walton punya dua gelar juara, leluh anaknya, Luke Walton, juga punya dua gelar juara. Dengan pencapaian ini, mereka berdua pun menjadi pasangan ayah anak pertama yang masing-masing berhasil meraih lebih dari satu gelar juara. Yang satu ini merupakan pasangan ayah anak terbaru yang mendapat juara. Michael dan Clay, dua-duanya merupakan pemain yang hebat. Michael memang tidak pernah masuk ke All-Star atau masuk ke All-NBA. Meski begitu, Michael punya karir yang sangat bagus, khususnya saat masa-masa awalnya di Blazers. Anaknya, Clay Thompson, juga punya karir yang bagus. Clay lebih sukses dari ayahnya. Ia sudah berkali-kali masuk ke All-Star dan All-NBA team. Ia juga punya berbagai rekod 3 points yang luar biasa. Selain hebat secara individu, duo ayah anak ini juga rupanya hebat dalam urusan gelar juara. Sang ayah, Michael Thompson, sudah pernah dua kali mendapatkan gelar juara. Michael mendapat gelar ini di tahun 87 dan 88, di mana ia saat itu merupakan member dari Showtime Lakers. 27 tahun kemudian, anaknya, Clay, juga berhasil meraih gelar juara. Saat itu, Clay yang masih berusia 24 tahun, berhasil meraih gelar juara pertamanya bersama Warriors. Sama seperti sang ayah, Clay tidak hanya meraih satu gelar saja. Pada 2017 dan 2018, Clay dan timnya pun lagi-lagi berhasil mendapat gelar juara, membuatnya mengalahkan jumlah gelar juara milik ayahnya. Clay sendiri saat ini masih punya karir yang cukup panjang. Jika ia mampu tampil bagus di sisa karirnya, bukan tidak mungkin kalau ia akan menambah koleksi cincin juaranya. Oh iya, video ini belum selesai guys. Itu tadi adalah pasangan ayah anak yang sudah meraih juara. Di akhir video, saya juga akan menampilkan pasangan ayah anak yang punya kesempatan untuk masuk ke daftar ini. Siapa saja kah mereka? Ini dia daftarnya. Yang pertama, kita punya Jaren Jackson Senior dan Jaren Jackson Junior. Sang ayah, Jackson Senior, pernah mendapat gelar juara di tahun 1999. Saat ini, anaknya, Jackson Junior, sedang bermain untuk Memphis Grizzlies. Jackson Junior masih berusia sangat muda. Saat ini ia baru berusia 21 tahun dan itu artinya, masih ada kemungkinan ia bisa mendapat gelar juara suatu saat nanti. Wes Matthews merupakan ayah dari pemain LA Lakers saat ini, yaitu Wesley Matthews. Sang ayah, Wes Matthews, pernah mendapat dua gelar juara pada tahun 87 dan 88, di mana ia saat itu bermain untuk LA Lakers. Saat ini, anaknya, Wesley, juga tengah bermain untuk Lakers. Wesley Matthews memang sudah punya umur yang cukup tua, tapi ia saat ini bermain untuk salah satu tim kontender. Jika Lakers bisa menang musim depan atau di musim-musim selanjutnya, maka Wesley pastilah akan mendapat gelar juara dan akan menjadi salah satu pasangan ayah-anak yang berhasil meraih juara. Gary Payton merupakan salah satu poin negara terbaik di sepanjang sejarah. Selama 17 tahun karirnya, Payton pernah mendapat gelar juara sebanyak satu kali. Saat ini, anaknya, Gary Payton II, juga tengah bermain di NBA. Gary Payton II saat ini tengah bermain untuk Golden State Warriors. Warriors musim ini memang merupakan tim yang kurang bagus, tapi di musim depan, Warriors akan bangkit dan... Mari kita lihat, apa Payton II bisa meraih juara di musim depan. Glenn Robinson merupakan salah satu pencetak angka terbaik di era 90-an. Meski tahun 90-an merupakan tahun keramatnya, tapi Robinson tidak mendapat gelar juaranya di era tersebut. Robinson mendapat gelar juara pertamanya dan terakhirnya di tahun 2005, di mana ia saat itu bermain untuk San Antonio Spurs. Saat ini, anaknya, Glenn Robinson III, tengah bermain di NBA. Robinson III saat ini sedang berstatus sebagai pemain bebas agen. Jika ia berhasil bergabung dengan tim kontender di dekat-dekat ini, maka ia akan punya peluang meraih juara dan bisa masuk ke daftar elit ini. Baiklah, itulah tadi pasangan ayah-anak yang berhasil meraih juara, serta beberapa pasangan yang punya peluang untuk bergabung ke daftar ini. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.